Ratusan hektare kebun duku di daerah kumpeh terancam punah. Ratusan pohon duku tersebut mengalami layu dan mati. Duku kumpeh yang terkenal dengan rasanya manis dan buahnya besar menjadi salah satu buah khas dari Moro Jambi ini terancam punah. Karena ratusan batang pohon duku di kecamatan kumpeh ulu mengalami layu dan mati mendadak. Muhammad Amin, Kepala Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Moro Jambi menyebutkan Puluhan hektare bahkan mencapai ratusan hektare kebun duku di wilayah kecamatan kumpeh ulu mengalami layu dan mati. Hal ini bisa membuat duku di wilayah ini terancam punah. Meski sudah dilakukan penanganan oleh pihak terkait dengan memberikan obat namun hal tersebut belum membuahkan hasil. Upaya-upaya memang sudah dilakukan di antaranya batang itu dibagi apa itu seperti jet itu tapi nampaknya tidak membuahkan hasil malah yang dibagi di batangnya itu ya mati ini yang saya lihat belum ada hasil. Makin parah itu ya? Makin parah. Makin parah mati ya. Kalau di kumpeh ulu ini kira-kira luasan duku itu ada berapa hektare? Ususnya kalau desa tarikan lah kita bicara desa tarikannya itu lebih kurang 8 kilo. Duk kebun duku. Nah, dan kalau kita kelop kan untuk ususnya untuk kumpeh ulu itu mungkin puluhan. Puluhan hektare ya? Puluhan hektare. Mungkin ratusan hektare. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Moro Jambi maupun pemerintah Provinsi Jambi dapat mencari solusi untuk permasalahan yang menimpa para petani duku. Sehingga ke depannya produksi duku khas kumpeh ini tetap bisa dinikmati setiap tahunnya. Dari Moro Jambi tim Liputan Baik TV Jambi melaporkan.